Kondisi kandang sapi milik Abdul Aziz yang berada di Blok, Karapiak, Desa, Jati, Pamor, Kecematan, Panyingkiran, Majalengka ini masih dipenuhi sapi yang dijual untuk hewan korban. Padahal biasanya dua pekan jelang Idul Adha sudah puluhan sapi yang terjual. Aziz menyebut saat ini hewan korban yang dimiliki mencapai 80 ekor. Akibat dampak penyakit mulut dan kuku sangat berimbas pada penjualan hewan korban khususnya sapi. Darinya mengaku angka penjualan sapi menurun hingga 80 persen. Sementara pengantisipasi kerugian para peternak, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Kecematan Panyingkiran berusaha membantu meringankan beban peternak sapi dengan membeli sapi. Masyarakat diminta tidak khawatir membeli sapi dari peternak lokal. Kami berencana akan mengisosialisasi dan juga kami menghimbau untuk khususnya masyarakat di wilayah Panyingkiran dan pada umumnya di Majalengka yang akan berkurban untuk silakan membeli sapi produk lokal, produk Panyingkiran agar membantu ekonomi para peternak sapi di sini. Peternak sapi di wilayah Majalengka berharap agar PMK Majalengka dapat serius membantu ekonomi peternak sapi di tengah wabah PMK.